Intro Menggelar operasi justisi jelang akhir tahun baru, masih banyak masyarakat yang melanggar proses COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Jelang perayaan tahun baru, tim gabungan yang terdiri dari Polres, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Siak menggelar operasi justisi di kompleks Istana Assyraya Al-Hasimiyah. Personel yang berjaga di posko keamanan memberhentikan para pengendara yang tak memakai masker. Sejak diberlakukannya operasi justisi ini beberapa hari lalu, belasan warga siak dan puluhan pengunjung dari luar daerah terjaring razia. Saya juga hampir kurang lebih 7 hari. Terhari-hari mulai Sabtu, Sabtu minggu minggu minggu. Tidak menggunakan operasi justisi ini juga ada 38 pelanggar berda yang sudah terjaring. Dan sudah diputuskan oleh hakim untuk pengadilan. Itu rendahnya Rp50.000. Sebenarnya itu Rp50.000. Itu keputusan hakim. Jadi selama kami operasi justisi, 38 pelanggar berda yang kami jari. Itu tidak menggunakan masker saja atau ada hal lain Pak seperti tidak menjaga jarak atau apa itu hilang juga? Ya, selama ini kami menggunakan operasi justisi ini adalah penegakan operasi bandera dan lalu tidak memakai masker. Itu yang kami raksanakan itu selama ini sebanyak yang melakukan serangan dan tidak diputuskan oleh pengadilan. Untuk hari ini Pak, atau sudah ada yang terjaring? Hari ini ada di jari-jari, kami melakukan operasi justisi hari ini. Kebetulan kan ada pengunjung dari luar daerah dan kadang belum tahu kaitan dengan peraturan di Indonesia. Makanya yang dari luar daerah kami lakukan perjataan. Karena luar daerah kan tidak tahu peraturan di Indonesia. Makanya kami tampil solitasi untuk daerah lain di Indonesia. Berarti untuk pertama kita berikan surat pernyataan. Kalau yang sudah tahu seperti ini layarnya itu kita lakukan seperti penindakan gitu Pak ya? Kalau sudah tahu kita dikasih penindakan dan penindakan hukum sesuai dengan denda yang maksimal bagi warga siak diberlakukan denda. Sedangkan bagi masyarakat pendatang diberikan sanksi dengan menuliskan surat pernyataan. Untuk masyarakat, semuanya agar memakai masker, agar tidak menjaga untuk COVID-19. Dari Kabupaten Siak, Ditya Setiono, Siti Jumailis, Gerda Berita, melaporkan.